selamat menikmati Buku ini merupakan buku cetakan pertama pada tahun 2015 dengan tebal halaman 232 Buku ini membahas tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik supaya anak-anak kita itu menjadi soleh dan soleha seperti harapan kita sebagaimana Rasulullah mendidik dan mengajar umat beliau dan anak-anak beliau menjadi umat dan anak yang soleh dan soleha Dalam buku ini terdapat tiga bagian bagian yang pertama yaitu pendahuluan dalam pendahuluan ini Ugasya Habibu Ahmad mengajak belajar bersama bagaimana cara mendidik anak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga telah memiliki anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tua Selanjutnya pada bagian kedua Pada bagian kedua ini Ugasya Habibu Ahmad menuliskan cara mendidik anak sejak dalam rahim Caranya yaitu dengan ibu hamil membaca Al-Quran dan meresapi maknanya Kemudian ibu hamil mengerjakan sholat dan ibu hamil berpikir Dengan begitu anak dalam rahim mendapatkan stimulus berupa ketenangan serta kelak menjadi anak yang cerdas yang sehat dan yang baik Pada bagian ketiga yaitu mendidik anak sejak lahir hingga dewasa Ketika anak baru lahir, hendaknya sang ayah memandangkan adan di telinganya Kemudian setelah tujuh hari mengakliwai dan memberi nama Namanya seperti para nabi ataupun orang-orang saleh Di sini juga dijelaskan untuk sejak kecil menanamkan akhidah yang benar Berikan perhatian seperti nabi memberikan perhatian yang besar terhadap keselamatan akhidah putera-puterinya Lalu jalinlah keakrapan dengan anak seperti menggendongnya, memberikan mainan terhadap anak Kemudian sebagai orang tua kita itu harus menyayangi anak dengan sepenuh hati Karena kedekatan anak dan orang tua itu sangat penting Tetapi juga jangan terlalu memandangkan anak karena bisa berefek negatif Seperti anak itu ketergantungan, anak itu menjadi penakut dan lain sebagainya Kemudian sebagai orang tua kita itu harus berlaku adil Entah itu anak laki-laki ataupun perempuan Karena itu semua kan anugerah dari Allah Kemudian dalam buku ini dijelaskan cara mendidik anak yang baik dan benar Ada beberapa cara dalam mendidik anak Sehingga terhindar dari kesalahan yang membuat surah masa depan anak Yang pertama yaitu mengenalkan kalimat tawhid Yang kedua orang tua itu harus mengetahui kemampuan anak Yang ketiga orang tua itu harus menghargai niat kesungguhan anak dan usaha anak Dan yang keempat memberikan dukungan dan pujian terhadap anak Yang kelima luruskanlah bila anak itu keliru dalam memahami sesuatu Dan yang keenam orang tua itu harus bersifat tegas Yang ketujuh orang tua itu harus bisa mengatur bermain anak Kelebihan buku ini yaitu memiliki sambul yang menarik Kemudian buku ini bisa menjadi pedoman bagi orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan baik dan benar Seperti ajaran Rasulullah Dan kekurangan buku ini yaitu pembahasan di dalamnya itu kalimatnya sedikit rumit Tidak pada inti pembahasannya langsung Jadi membuat bingung para pembaca Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton